Mohamed Mokhber diperkirakan akan menjabat sebagai presiden sementara Iran menggantikan Ibrahim Raisi. Saat ini, Mokhber menjabat sebagai wakil presiden pertama Iran. Menurut Pasal 131 Konstitusi Republik Islam Iran, apabila presiden meninggal dunia saat menjabat, maka dengan konfirmasi dari pemimpin tertinggi Iran, wakil presiden pertama akan mengambil alih tugasnya. Sebagai presiden sementara Iran, Mokhber merupakan bagian dari Dewan Tiga Orang. Ia bersama Ketua Parlemen dan Kepala Kehakiman akan menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 50 hari setelah kematian presiden. Presiden Ibrahim Raisi telah dikonfirmasi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei 2024. Seperti halnya Raisi, Mokhber merupakan pejabat yang dianggap dekat dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Syed Ali Khamenei. Lahir pada 1 September 1955, Mokhber menjabat wakil presiden Iran pertama saat Raisi terpilih sebagai presiden. Bersama Raisi, ia memiliki kewandangan memberikan keputusan akhir dalam masalah negara. Dikutip dari Reuters, Mokhber merupakan sosok yang tergabung dalam tim pejabat Iran yang mengunjungi Moskwa-Rusia pada Oktober 2023 dan menyetujui untuk memasok rudal permukaan ke permukaan dan lebih banyak drone militer ke Rusia. Sebelumnya, Mokhber pernah menjabat sebagai Kepala Setat, sebuah dana investasi yang terkait dengan pemimpin tertinggi Iran. Pada 2010, Uni Eropa memasukkan Mokhber dalam daftar individu dan entitas yang dijatuhi sanksi atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas rudal nuklir atau balistik. Namun, dua tahun kemudian, Uni Eropa menghapus namanya dari daftar itu. Tiga tahun berselang, tepatnya 2013, Departemen Keuangan Amerika Serikat menambah setat dan 37 perusahaan yang diawasi ke dalam daftar entitas yang terkena sanksi. Setat atau lengkapnya adalah Setat Ejrayi Firmane Izrati Imam atau Markas Besar untuk Menjalankan Perintah Imam dibangun atas dasar Perintah Pendiri Republik Islam Pendahulu Khamenei, Ayatollah Bruhola Khomeini. Perintah tersebut memerintahkan para ajudan untuk menjual dan mengelola properti yang diduga ditinggalkan pada tahun-tahun kacau setelah Revolusi Islam 1979 dan menyalurkan sebagian besar hasilnya untuk amal. Pedia Pemerintah Iran, Irna, melaporkan Mohamed Mohber telah memimpin pertemuan darurat Kabinet Iran pada Senin pagi menyusul kabar ditemukannya puing-puing helikopter yang membawa Presiden Ibrahim Raisi di wilayah terpencil di barat laut Iran. Presiden Iran, Ibrahim Raisi dan sejumlah delegasi tewas dalam kecelakaan helikopter yang jatuh di hutan Dismar, Provinsi Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024.